Rabu 22 Agustus siang tadi, Paslon Pramono Anung Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan Mendaftarkan diri sebagai cagup dan cawagup ke KPU DKI Jakarta di Jakarta Pusat Keduanya diantara ke KPU DKI Jakarta menggunakan oplet Oplet ini pun persis yang digunakan oleh Rano selama membintangi si dul anak sekolahan Pramono Rano menjadi pasangan calon yang pertama mendaftar ke KPU DKI Jakarta Dan bersyukur bisa menjadi yang paling cepat mendaftar meski paling lama dideklarasikan oleh partai Saya telah menyampaikan dan memohon izin kepada Presiden sebanyak dua kali Ketika menyampaikan permohonan izin yang pertama Beliau dengan spontan menyampaikan Mas tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan seperti ini harus maju Artinya apa? Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga Oleh Presiden dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai Yang mengusung kami untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden Pada tahun 2025, tahun 2030 Saudara-saudara sekalian Apa yang menjadi keinginan kami bersama Saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul Bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah Lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya Banyak orang bertanya kepada saya pribadi Mas Pram, kan gak pernah muncul di ruang publik Lebih dari tujuh tahun Saya memang tidak pernah muncul sama sekali Memang diwawancaranya juga tidak mau Di shoot, gak mau paling ada di belakangnya Pak Jokowi atau di belakang Ibu Mega Karena selama ini memang mengerjakan untuk dapur Pramono juga mengaku mendapat restu dari Presiden Jokowi Untuk maju di Pilgub DKI Jakarta Dan sudah meminta izin kepada Jokowi Bahkan Jokowi juga mendorong dirinya untuk maju Ia mengaku tidak ada masalah Hanya diusung oleh PDI untuk maju di Pilgub DKI Jakarta Dan meyakini duetnya dengan Rano Karno bisa meraih kemenangan penuh Karena Pramono Rano mengklaim akan berkoalisi dengan masyarakat Jakarta KPU Melayani KPU Melayani Bang 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 KPU Melayani Bang